Intro Chelsea jadi pesaing Manchester United untuk dapatkan Jadon Sancho Memasuki kembalinya bursa transfer di bulan Januari 2021, Chelsea dikabatkan mengincar nama Jadon Sancho Hal tersebut menjadi seru lantaran sang rival Manchester United jika ikut mengincar tanda tangan pemain berusia 20 tahun tersebut Chelsea dikabarkan telah menyiapkan dana sebesar 3 triliun rupiah sejak bursa transfer musim panas lalu Hal tersebut bisa saja bertambah mengingat lini serang The Blues yang dirasa belum matang Sosok Jadon Sancho untuk Chelsea bisa menjadi alternatif baru untuk Frank Lampard dalam melancarkan serangan Chelsea juga dikabarkan telah lama memperhatikan Jadon Sancho sebelum akhirnya menjadikan dirinya sebagai buruan utama di bursa transfer Januari mendatang Meski demikian langkah Chelsea untuk dapatkan Jadon Sancho rasanya tidak mungkin berjalan dengan mulus Ia harus bersaing dengan Manchester United untuk dapatkan Jadon Sancho Manchester United telah lebih dulu mengincar pemain berdarah Inggris tersebut Apalagi perburuan mereka di musim lalu terbilang sangat berharap akan kedatangan Jadon Sancho Ketidaksabaran Roman Abramovic bisa bikin Frank Lampard ditendang dari Chelsea Frank Lampard harus bersiap-siap menerima kenyataan paling pahit Ia bisa saja ditendang sewaktu-waktu dari Chelsea mengingat Roman Abramovic bukan tipe pemilik klub yang sabar Chelsea hanya sanggup meraih satu kemenangan dari lima laga terakhirnya Timo Werner dan kawan-kawan juga kalah tiga kali dan kondisi ini membuat situasi Frank Lampard dalam masalah besar Padahal Chelsea sempat bermain apik baik di Liga Inggris maupun di Liga Champions Tim berjulukan The Blues itu melewati sembilan laga tanpa kalah di pentas domestik serta memuncaki klasemen grup Liga Champions Sayangnya kekalahan berturut-turut dari Averton dan Wolverhampton Wanderers ditambah saat dijungkalkan Arsenal pada Boxing Day Mengubah Chelsea dari kandidat juara menjadi pengejar empat besar Mantan pemain Chelsea Craig Burle memperingatkan kepada Frank Lampard agar segera memperbaiki keadaan Sebab Roman Abramovic bukan tipikal orang yang sungkan memecat pelatih Satu di antara faktor yang menghampat perjalanan kemilang Chelsea di Liga Inggris adalah kebugaran pemain Sering Lampard kehilangan sejumlah pemain kuncinya meski performa tak menjanjikan ke Pak Ariza Balaga telah ditutup Edward Mendy Banyak anak asuh Lampard yang tidak dalam kondisi terbaik, mereka tidak bugar, itulah penyebab menurunnya performa Chelsea, kata Burle Kendati demikian, Burle merasa Roman Abramovic mungkin tidak akan dengan mudahnya lagi memecat pelatih Setidaknya jikapun Chelsea gagal meraih juara Liga Inggris, Lampard harus bisa menembus empat besar Saatnya tiba untuk Lampard dan para pemain ini mempertikannya di atas lapangan, kata Burle melanjutkan Saya tidak menyarankan Abramovic akan memecatnya dalam beberapa minggu ke depan Tapi ada satu hal yang perlu mereka ingat, empat besar Jika mereka tidak masuk empat besar, Lampard mungkin tamat Prediksi Chelsea vs Manchester City 3 Januari 2021 Peringkat 6 Chelsea dijatuhkan menjamu peringkat 8 Manchester City pada pekan ke-17 Premier League 2020-2021, Minggu 3 Januari 2021 Big match ini dinaungi ketidakpastian Tengah pekan kemarin, Chelsea baru bertanding Chelsea menjamu Aston Villa di Stunford Bridge Pasukan Frank Lampard hanya meraih hasil imbang 1-1 Satu gol mereka dicetak oleh Olivier Giroud Sebelumnya, Chelsea bahkan dihajar Arsenal 1-3 Dengan hasil-hasil tersebut, berarti Chelsea hanya menang sekali dalam 5 laga terakhirnya di Premier League M1-E1-K3 Sementara itu, City tak terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya di Premier League Terkini, pasukan Josep Guardiola menang 2-0 menjamu Newcastle lewat gol-gol Ilkay, Gundogan, dan Ferran Torres Chelsea maupun City pasti sama-sama menginginkan kemenangan Tujuannya jelas, yakni menghidupkan peluang mereka untuk bersaing di papan atas Dengan kata lain, meski main kandang, itu bukan jaminan Chelsea bakal sukses mengamankan poin maksimal Chelsea menang 4 kali dan kalah 6 kali dalam 10 laga terakhirnya melawan City di Premier League F4-S0-K6 Chelsea tak terkalahkan dalam 7 laga kandang terakhirnya di Premier League M4-S3-K0 City tak terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya di Premier League M4-S2-K0 City mencatatkan 5 clean sheet dalam 6 laga terakhirnya di Premier League City cuma menang 2 kali dalam 6 laga kandang terakhirnya di Premier League M2-S3-K1 Prediksi skor akhir, Chelsea 1-1 Manchester City The Blues menang sejarah Chelsea akan menghadapi Manchester City pada laga pekan ke-17 Premier League 2020-2021 Pertandingan ini akan dihelat di Stamford Bridge pada minggu 3 Januari 2021, malam waktu Indonesia Barat Saat ini, Chelsea berada di peringkat 6 klasemen sementara Mereka mengoleksi 26 poin dari 16 pertandingan Sementara posisi Manchester City ada peringkat 8 klasemen City meraih 26 angka dari 14 laga Bagi kedua tim, laga ini bakal menjadi lanjutan dari perjalanan panjang pertemuan mereka Pertandingan ini akan menjadi pertemuan yang ke-164 bagi Chelsea dan City Pertemuan perdana kedua tim ini terjadi pada musim 1907-1908 Dalam pertandingan yang dihelat pada 7 Desember 1907 tersebut, kedua tim bermain imbang 2-2 Meski belakangan ini langkah mereka sedikit terseok, Chelsea bisa sedikit menepuk dada jelang laga kontra City Pasalnya, rekor mereka sedikit lebih bagus ketimbang City Dalam 163 pertandingan yang telah dijalani, The Blues menang dalam 66 laga dan bermain imbang dalam 40 pertandingan Sisanya dalam 57 laga, mereka harus menelang kekalahan dari City Selain unggul soal catatan kemenangan, Chelsea juga unggul dalam catatan gol Mereka sudah mencetak 224 gol ke gawang City Sementara City baru mencetak 210 gol ke gawang Chelsea Chelsea merupakan salah satu tim papan atas di Inggris Tak heran lemari trofi mereka penuh dengan piala sebagai bukti repotasi The Blues selama ini Sejauh ini, Chelsea sudah mengoleksi 29 trofi di rek mereka Selama ini mereka sudah mendapat 6 trofi juara Liga Inggris, 1 juara Liga Champions, 8 piala FA, 5 piala Liga, 2 trofi juara Liga Eropa, 2 trofi piala Winners, 1 juara piala Super Cup UEFA, dan 4 trofi Community Shield Sementara itu, di lemari trofinya, City baru mengoleksi 26 piala Mereka mengoleksi 6 trofi juara Liga Inggris, 6 trofi piala FA, 7 trofi piala Liga, 1 trofi piala Winners, dan 6 trofi piala Super Inggris Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!